Di tengah pandemi COVID-19, banyak kesibukan yang dilakukan oleh warga Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan untuk mencari rezeki uang yang halal dengan cara membuat ikan asin. Usaha yang dibuat oleh warga satu kampung ini mampu memproduksi ikan asin sebanyak 300 kg. Penjual ikan asin mendapatkan apresiasi langsung dari kepala kecamatan dan diberi singkatan Kampung Siabang atau Kampung Sentra Ikan Asin, Kota Palembang. Semoga dengan adanya Kampung Ikan Asin di Kota Palembang, membuat usahawan dapat berkunjung langsung, mendatangi lokasi tersebut, dan melihat langsung keindahan Sungai Musi. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah suasana warga Jalan K. Haji Azhari, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Setiap harinya, mampu memproduksi membuat ikan asin sebanyak 300 kg. Ikan asin tersebut merupakan hasil dari tangkapan nelayan yang mencari ikan di Sungai Musi di kawasan Sungsang, Banyu Asin. Untuk membuat olahan ikan asin, ikan-ikan tersebut dibersihkan dan diberi air garam. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut dijemur selama 1 hingga 2 hari. Ada banyak jenis ikan asin yang dibuat bawal kembung, pare, dan ikan baung. Untuk harganya sendiri, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per kilonya, tergantung jenis ukuran ikan yang diminati para konsumen. Asin ini berasal dari Sungsang. Dia datang ke Palembang, kita asin, kita olah. Kita olah dari kita rentang semalam, besoknya kita jemur. Setelah itu kita jual. Kita jual ke agen. Berapa banyak kita jual satu harinya? Minimalah dijual itu 300 kg. Tapi ya, semenjak corona ini, penghasilan kita agak berkurang. Karena pembelinya berkurang sekarang ini. Ya, biasanya dalam satu bulan itu bisa 10 juta, sekarang ini ya 5 juta. Ikan yang sudah kering dijemur, siap di-packing, dimasukkan ke dalam kardus untuk kemudian dijual atau dipasarkan ke setiap toko di kawasan Pasar 16 Ilir dan Pasar 10 Ulu. Awal mula dari bisnis membuat ikan asin, dipicu oleh Melly, selaku ketua RT04 yang mengajak para warganya yang tidak bekerja untuk membuat ikan asin guna meningkatkan perekonomian. Bu, ini katanya kampung kita ini dikenal dengan kampung ikan asin. Gimana cerita sejarahnya, Bu? Kemarin itu kan pengennya nyobor dulu kan ikan ini rupanya maju kan. Jadi kami mulai ngasih ikan belahan, ikan pare itu kan. Nah, mulailah nyari pegawai. Terjadi dengan ikan asin. Jadi kami kecamatan Seberang Urus 1 sangat menyambut baik ya potensi kampung. Ini di RW02 Dan sentra kumpulnya ini di RT05, Kelurahan Nima Ulu. Jadi sentra di Iwa Asin, Kota Palembang. Ini kita juga, kita lebih populer sebagai kampung siabang. Ya singkatan dari sentra Iwa Asin, Palembang. Jadi kita tidak nyangkuh banyak sekali kegiatan masyarakat yang mengandalkan, mengolah dari ikan bahan bakunya dari Sungsang. Di sini jadi produk Iwa Asin. Yang sudah berupa kemasan, yang siap untuk konsumsi. Jadi rupanya, pengepul yang di pasar 15 Ulu, yang lain-lain itu sumbernya dari sini, dari kampung 5 Ulu. Jadi kita sangat menyambut baik kegiatan yang ada di masyarakat setempat. Semoga dengan adanya kampung Ikan Asin di Kota Palembang, dapat memikat wisatawan berkunjung langsung mendatangi lokasi tersebut, dan melihat langsung Ikan Asin yang berada di pinggir keindahan Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Apriyansah, Palembang Baru TV mengabarkan. Pembang, Sumatera Selatan, Pembang, Sumatera Selatan,